Halo semua, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kondisi rumah ini yang telah dimodif supaya bisa jadi tempat untuk usaha juga. Jadi tempat usahanya itu berada di lantai 3, jadi rumah ini sudah dimodif yaitu dibuatkan tangga di depan. Nah ini contohnya nih, ini beberapa paket yang sudah selesai, jadi sementara covid ini semua kurir kita arahkan untuk tidak ke atas. Jadi semua paket kita turunkan, kemudian ini seperti ini kita buatkan tulisan bahwa mereka harus ambil paket di sini. Yuk kita langsung ke atas aja. Nah ini ukuran tangganya juga sudah lumayan oke ya, jadi tidak terlalu sempit, jaraknya juga oke, seperti ini. Nah ini kita sampai di lantai yang kedua, jadi di lantai kedua ini, ini bisa ada pintu juga, jadi bisa langsung masuk juga, jadi kalau dari dalam mau keluar, ini bisa juga. Karena bawaan awal rumah ini, tangga luarnya itu sampai lantai 2, dan memang sudah ada akses masuk ke lantai 2. Oke, kita lanjut ke atas. Nah tempat usahanya itu berada di lantai 3. Nah kemarin saya renovasi rumah, jadi di sini, di tempat ini awalnya kita nggak bisa injek, hanya kayak atap. Ini kita udah renovasi, jadi bagian sini kita bisa pakai nih, contohnya saya pakai untuk haneman nih, seperti ini. Kemudian di sini, saya buatkan nih, ini kamar mandi, ini ukurannya sederhana, kecil aja. Ini tujuan kamar mandi ini dibuatnya, supaya yang kerja di atas, nanti ketika ada butuh ke kamar mandi, bisa pakai kamar mandi ini. Jadi ketika kami yang pemilik rumahnya lagi keluar, mereka kan tidak bisa akses kamar mandi di dalam, jadi mereka bisa gunakan kamar mandi ini. Ini dari luar tidak terlihat seperti kamar mandi ya, karena kita buat kayak dinding untuk mengkamuslasa bahwa ternyata ada kamar mandi. Nah, posisi tempat kerjanya itu nanti ada di lantai atas, jadi yang kerja itu harus naik tangga 1 kali untuk sampai ke atas. Yuk, kita coba naik. Untuk tangga yang ketiga ini, posisinya nggak begitu lebar, tapi cukup lah untuk naik 1 orang, karena spesiesnya juga semakin terbatas. Jarak tangganya masih oke, masih enak. Ini kita nggak terlalu besar supaya tetap dapat area yang cukup luas di sini. Nah, inilah tempat kerjanya. Di sini, ini pintu masuknya, kita buat 2 pintu masuk. Yaitu supaya aksesnya gampang dan memang bawaannya. Dan ini kita menggunakan pintu kaca, yaitu supaya ketika ada, misalkan mati lampu atau apa, cahaya tetap masuk, udara juga tetap masuk. Nah, yang sering ditanyakan itu, kalau di lantai 3, ketika ada gojek datang, pasien dong. Yang kerjanya harus naik turung, naik turung dengan kondisi lantai yang cukup jauh. Nah, kita sudah punya ide, yaitu kita menggunakan ini. Jadi, paket akan kita masukkan ke dalam tas ini, kemudian dari sini kita akan lempar ke bawah. Tempat ke bawah dan kita infokan, terus turun gitu. Untuk gojeknya, ambil barang di dalam tas ini aja. Jadi, ketika diambil, tas saya kita tarik. Jadi, tanpa perlu turun ke bawah, paket sudah bisa diambil. Kemudian, untuk komunikasi, karena jarak dari lantai 3 itu cukup jauh, harus ada bel. Jadi, kita sudah pasangkan bel wireless. Jadi, di bawah ada bel yang mereka bisa tekan, dan dari atas, di sini saya pasangkan dalam bentuk telepon. Seperti ini. Jadi, ketika si gojek atau kuril lain datang, mereka tekan bel, maka di sini akan bunyi. Jadi, di sini saya akan bisa angkat telepon, kemudian saya bisa tanyakan dari mana suara saya akan terdengar di bawah. Dan ini menggunakan listrik. Listrik dan ditarik ke bawah. Selama ini, ini sangat berguna banget. Jadi, yang punya usaha di lantai atas atau jauh, mungkin bisa pakai seperti ini untuk komunikasi. Oh iya, jangan lupa di subscribe dan like. Karena saya masih banyak tips-tips untuk para onasio pemula dalam menjalankan usaha. Kemudian, ada di video lain, nanti saya sertakan di deskripsi apa sih isi dari tempat workshop ini. Di dalamnya seperti apa, itu nanti saya sertakan di deskripsi. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi kalian yang mau memulai usaha. Dan ini tips yang bagus banget supaya pihak sewanya jadi hemat. Oke, sekian dulu informasinya. Sampai jumpa.